jadi gimana kita salah nonton film joker pendapatnya gimana ya enggak seperti ini juga enggak 9,34 juga maksudnya selesai jauh apa teman? ya kalau dilihat di IMDB segitu skornya oh iya maksudnya enggak usah berpatokan ke skor lah maksudnya pendapat pendapat pribadi aja kan rumor yang beredar di luar kan katanya ini film dengan bad psikologi asak gitu iya kayaknya sih kayaknya begitu cuman biasa aja gimana kalau Bapak Denny pendapatnya gimana Pak? pendapatnya ya harus buat iman sih buat iman? sering seaksif tapi kalau bener-bener sih mahiburan ya jadi enggak gimana gimana biasanya berarti salah dong ya orang yang ngajak anak nonton joker kalau ngajak anak sih belum lah kalau-kalau filmnya sih memang ini Pak apa ini berarti film gimana gimana? kalau filmnya memang iminya bagus kalau efek sampingnya sih tergantung dari lu datang ke bios kami mau ngapain? kalau buat nonton ya jatuh huburan kalau lu terlalu deep inside ya lu jangan terlalu masuk ke filmnya gitu lu datang ke studio ya buat nonton ya jatuh huburan juga kalau gue kalau gue melihat film ini buat orang yang emosinya unstable ya emosinya nggak stabil gitu ya itu dia bisa jadi kayak semacam pemenaran gitu loh artinya gini ada orang-orang yang dari kecil dia tidak mengalami sesuatu yang membahagiakan gitu ya dan dia merasa punya legitimate reason gitu dia punya legitimasi bahwa nanti ketika gue gede gue harus bahagia dengan cara gue karena gue kecilnya tidak dibahagiakan sehingga gue bisa melakukan apapun yang menurut gue bahagia even itu yang menurut society adalah jelek tapi kalau itu membuat dia bahagia kenapa nggak dijalanin? bisa kalau gue melihatnya begitu bisa oke masuk youtube tadi bro ha? kalau masuk apa kan? makanya subscribe makanya subscribe bro subscribe maksudnya sudah subscribe maksudnya 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 Terima kasih.